Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika limit X mendekati 4 dari AX tambah B kurang akar X per X kurang 4 sama dengan 3 per 4, maka A tambah B adalah, oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai A tambah B gitu ya. Oke, kalau ada konsep limit, itu kan biasanya dia tuh selalu menghasilkan 0 per 0 kan. Ya kan? Nah, berarti di sini coba aja dulu. Ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 4, maka nanti hasilnya bakal nilai 0 per 0. Jadi, limit X mendekati 4 dari AX tambah B kurang akar X per X kurang 4. Nah, sama dengan 4A tambah B, jadi dimasukin X-nya ya, kurang akar 4 per 4 kurang 4. Nah, sama dengan 4A tambah B kurang akar 4 itu 2 per 0. Nah, sama dengan 0 per 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan 4A tambah B kurang 2 sama dengan 0 atau 4A tambah B sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama. Lalu, kedua, kita dalil kopitalkan. Artinya kita turunkan nih, pembilang dan kita turunkan penyebutnya. Jadi, ketika kita mencari turunannya, ya jadinya limit X mendekati 4 dari turunan AX berarti A tambah turunan B itu 0 kurang akar X turunannya adalah 1 per 2 akar X gitu ya. Nah, terus per turunan dari X itu adalah 1, turunan dari 4 itu 0. Nah, berarti kita dapatkan limit X mendekati 4 dari A kurang 1 per 2 akar X per 1 ya, berarti ya tetap ini gitu kan. Nah, hasilnya ini akan menjadi 3 per 4. Nah, kita masukkan nilai 4, berarti sama dengan A kurang 1 per 2 akar 4 sama dengan 3 per 4. Sama dengan A kurang, nah ini 2, berarti 2 kali 2 4, berarti 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, berarti kita dapatkan A-nya adalah 3 per 4 tambah 1 per 4 gitu ya. Jadi, ini pindahin ke ruas kanan gitu, jadi plus. Oke, nah berarti A sama dengan 4 per 4, berarti A sama dengan 1. Nah, udah dapat A sama dengan 1, substitusikan ke sini gitu. Nah, di sini 4A tambah B sama dengan 2, 4 kali 1 tambah B sama dengan 2, berarti 4 tambah B sama dengan 2. Pindahkan 4-nya ke kanan, berarti B sama dengan 2 kurang 4, berarti B sama dengan min 2. Lalu, yang ditanyakan adalah A tambah B, maka kita dapatkan A tambah B sama dengan 1 tambah minus 2, sama dengan 1 kurang 2 sama dengan min 1. Oke, jawabannya opsi A aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.